Menurut ilmu arkeologi, tengkorak-tengkorak yang ditemukan di Solo teridentifikasi sebagai fosil tengkorak manusia berusia antara 143.000 hingga 550.000 tahun. Secara spesifik, fosil ini dikaitkan dengan Homo erectus soloensis, yang merupakan subspesies dari Homo erectus. Penemuan ini dikaitkan dengan penelitian oleh Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald, seorang ahli paleontologi terkemuka yang terlibat dalam penemuan dan analisis fosil-fosil manusia kuno di Pulau Jawa. Selain tengkorak manusia purba, para arkeolog juga menemukan alat-alat batu yang menunjukkan adanya aktivitas manusia kuno di Pulau Jawa. Alat-alat ini memberikan bukti tambahan tentang keberadaan populasi manusia yang telah beradaptasi dengan lingkungan lokal dan mengembangkan kebudayaan mereka sendiri. Temuan dan bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki peran yang signifikan dalam perjalanan manusia purba menuju wilayah lain di Asia.